Dimulai dari pasca perang dunia 2, pabrik Piagio yang awalnya merupakan pabrik pesawat tempur, rata berantakan akibat kena serang pihak sekutu. Saat itulah Enrico Piagio, anak kedua dari Rinaldo Piagio, berusaha untuk membangkitkan lagi peninggalan ayahnya tersebut. Beruntung ia memiliki para pekerja yang setia, meskipun saat itu pabrik tersebut belum lagi beroperasi. Loyalitas para karyawan itu rupanya sudah terbentuk sejak 1944 saat aksi heroik Enrico yang mencegah pihak tentara Jerman untuk memaksa para pegawai gabung wajib militer. Sejak saat itu, nama Enrico makin harum di kalangan masyarakat Portedera, kota kecil yang bersebelahan dengan kota Pisa. Setelah masa perang berakhir, negara Italia dibantu pihak sekutu membuat komite rekonstruksi untuk memberi bantuan terhadap beberapa perusahaan vital yang terkena dampak peperangan. Enrico datang menghadap kantor komite. Petugas komite rekonstruksi menyatakan bahwa perusahaan Piagio memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Namun orang itu malah ingin ikut cari untung. Ia akan membantu proses pencairan dana, namun setelah cair, dana itu harus dibagi-bagi. Soal perusahaan, terserah mau jalan lagi atau enggak. Enrico yang idealis langsung menolak tawaran licik tersebut. Enrico pun langsung cabut dari tempat itu. Di luar, Enrico berpepasan dengan seorang ibu dan anaknya yang juga baru saja menghadiri pertemuan di sana. Mbak-mbak yang bernama Paula ini adalah janda dari seorang let call yang gugur di PD2. Enrico pun mengajak mereka untuk pulang bersama satu arah menuju Porte Dera. Di perjalanan Enrico mendengar cerita anak Paula, yakni Antonella, soal kegemarannya memelihara kucing. Enrico pun langsung ngajak mampir ke rumahnya sebentar untuk sekedar lihat anak kucing. Kebetulan Enrico punya beberapa kitten. Sehabis itu, barulah ibu dan anak itu Enrico antar pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Enrico melihat Antonella ini ternyata juga suka mainan skuter, autoped kalau istilah sekarang. Singkat cerita, Enrico balik ke pabrik dan langsung menceritakan hasil pertemuannya tadi dengan pihak Komite Rekonstruksi. Bersama abangnya, yakni Armando Piagio, mereka sepakat untuk mengabaikan cukong korup itu. Dan lebih fokus kepada pesan mendiang ayah mereka bahwa seorang pengusaha sejati tidak pernah berhenti untuk berkreasi. Keduanya langsung menuju gudang untuk bongkar-bongkar barang sisa reruntuhan yang masih bisa mereka manfaatkan. Di sana mereka menemukan garpu untuk pesawat kecil, roda pendaratan, dan mesin starter pesawat kecil juga. Mekaniknya bilang, barang itu paling hanya bisa dialih fungsikan untuk membuat motor mini yang biasa digunakan sekutu. Maksudnya motor kusmen, motor yang selama masa perang sering mondar-mandir di Italia. Meeting pun diadakan. Mengingat kondisi negara yang sedang dalam proses pembangunan kembali, dari segala segi ekonomi, Enrico mengusulkan untuk membuat alat transportasi yang simple, ekonomis, dan bisa dijangkau segala lapisan masyarakat. Syaratnya, harus bisa dirakit dari spare part pesawat terbang. Terinspirasi oleh Antonella Tempohari, muncullah ide untuk dibuatnya sebuah sekuter bermotor, atau motor skuter. Jika Fiat saat itu baru memproduksi versi Fiat Mickey Mouse atau Tappellino, Enrico mengusulkan kendaraan dengan label karakter Donald Bebek atau Paperino dalam bahasa Itali. Namun untuk produksi mesin tersebut, Piaggio lagi-lagi harus dibenturkan masalah modal. Suatu hari, Enrico seperti biasa ngisi weekend dengan main tenis di country club. Selain bertemu Livia, mantannya dulu waktu SMA, ia juga bertemu dengan Bataglia, seorang petinggi bank yang gak ribet ngawarin pinjaman modal pada Enrico dalam jumlah besar. Orang itu bilangnya sih karena keluarga Piaggio dianggap berjasa bagi masyarakat Portedera, jadi anggap saja itu untuk menghargai jasa-jasa keluarganya. Padahal dibalik kata-kata manis itu, si Bataglia sebelumnya sudah ada main dengan pihak Komite Rekonstruksi, sengaja ngasih Enrico pinjaman besar berharap bisnis Piaggio gagal dan mereka bisa mengambil alih pabriknya. Di sisi lain, setelah ada modal, produksi si Donald Bebek pun dilakukan, dan dihasilkanlah sebuah prototipe skuter yang kemudian mereka uji cobakan bersama. Ketika Enrico nyuruh Suso, seorang staf wanita menaiki motor itu, ternyata dia enggan, begitu pun dengan staf wanita satunya. Dia juga ogah-ogahan karena takut pahannya terekspos. Penyebab hal itu terjadi akibat posisi mesin yang ditaruh di depan. Enrico pun jadi ngedumel ngomel-ngomelin para enjinernya. Bos Enrico pun datang menemui Caradino de Asanio di kota Pisa, seorang enjinner helikopter kenalannya. Kebetulan saat itu juga, ia lagi sibuk merancang konstruksi heli terbarunya. Enrico tudupuin saja menunjukkan gambar mesin yang akan dia kerjakan. Melihat gambarnya sebentar saja, Asanio ini langsung males. Dari dulu, dia emang gak hobi soal motosykel. Enrico langsung ngegas aja menjelaskan masalah yang dihadapi dengan pembuatan Pepe Rino, yaitu soal posisi dudukan mesin. Ia ingin membuat semacam skuter. Nah, mendengar kata skuter, Asanio akhirnya menunjukkan sebuah desain yang sebelumnya pernah ia bahas dengan Fernandino Mocenti, pemilik brand yang nantinya akan jadi pesaing Vespa, yaitu Lambreta. Namun, proyek mereka gak jadi. Posisi mesin ditaruh di samping dengan diberi cover agar motornya gak terlihat cemong oleh rempesan oli. Enrico langsung klop. Asanio minta waktu untuk mengumpulkan desain keseluruhan. Namun, belum sempat Enrico melanjutkan langkahnya, dia sudah dilatangi Bataglia untuk nagih utang karena ada info kalau Pepe Rino adalah proyek gagal. Biar gak banyak tetek bengek, Enrico pun menjual koleksi lukisan mahalnya untuk nutup cicilan hutangnya. Suatu hari, Asanio selesai dengan rancangan skuter motornya. Ia pun ikut meluncur ke pabrik untuk membangun prototipe hasil idenya itu. Jadilah sebuah motor skuter pertama yang kali ini Enrico sendiri yang merayen mesinnya. Ia bahkan langsung turun ke jalanan untuk lubar geber. Bos Piagio itu sempat-sempatnya mampir ke rumah Paula, mengajaknya motoran bareng. Gak pake banyak rewel, mami muda itu langsung nemplok duduk di jok belakang. Paula juga diberi kesempatan untuk gantian nyetir. Di perjalanan, Enrico merasa mesin skuter ini lumayan berdesing, mirip suara lebah. Muncullah ide nama Vespa. Vespa adalah bahasa Italia yang berarti lebah atau tawon. Makanya ada istilah tawon Vespa. Saking senangnya, Enrico kelepasan nyosor Paula, yang ternyata Paula malah ngambek. Paula pun pergi karena takut dinilai single mother gampangan oleh Enrico. Esoknya, Vespa itu pun mulai diproduksi secara massal. Di selang momen itu, Livia sang mantan mulai mepet lagi ke Enrico. Livia dengan jurusnya coba merayu calon bos Vespa. Namun Enrico kini sudah punya pilihannya sendiri soal pasangan. Livia yang matre itu, ia tolak gitu aja. Dua bulan berlalu, kenyataannya skuter tahun ini gak laku-laku di pasaran. Dan karena gak mampu bayar gaji, pabrik pun diduduki para buru. Rumah Enrico didemo rame-rame. Mulai dari serikat pekerja, wali kota, bahkan para kreditor. Enrico didesak untuk menyerahkan saja pabrik Diagio kepada pihak komite untuk menutup hutang dan kerugian. Namun Enrico tetap ngeyel. Ia gak mau secara mudah menyerahkan legasi peninggalan bapaknya. Ia pun mendesak staff untuk lebih gacor lagi dalam melakukan marketing. Sisa uang ia gunakan untuk flokus mendanai pengiklanan. Dari mulai selebaran, sepanduk ataupun iklan di halaman koran. Bataglia dan orang komite makin keder. Rupanya keluarga Piagio satu ini luar biasa bandel. Tak lama datanglah Livia yang mencium aroma persekongkolan itu. Masih sakit hati karena dilepeh Enrico, Livia menawarkan diri untuk gabung. Berminggu-minggu pabrik Piagio dikuasai pekerja. Listrik dan jar tel pun mulai dipadamkan. Mulai siapa lagi kalau bukan Bataglia. Dengan gimmick so simpati, si kumis itu memberi saran agar Enrico menyerahkan pabriknya pada pihak konstruksi dibanding entaribet di pengadilan. Tapi Enrico ibarat tiang beton yang tidak bisa digoyahkan. Ia pun cabut pulang. Enrico pun pasrah menyiapkan surat pemecatan bagi para pekerja yang berdemo. Namun karena ia masih bimbang dengan keputusannya, ia pun meluncur ke rumah Paula untuk curhat. Di sana ia mengungkapkan segala masalahnya. Paula tidak serta-merta menyalahkan keputusannya. Ia cuma menekankan, jika ia punya mimpi, maka ia harus meyakini mimpinya sebelum meyakinkan orang lain. Sekeras-kerasnya Enrico, langsung cahir kalau dihadapan Paula. Esoknya, di antara kerumunan pendemo, Enrico hadir dan membakar seluruh surat pemecatan yang telah dibuat sekretarisnya. Enrico mengingatkan momen dua tahun lalu, di mana ia menyelamatkan para pekerja dari tentara Jerman. Sekarang ia minta para pegawai untuk berbuat sebaliknya. Ia masih yakin bahwa Vespa akan jadi brand skuter nomor satu suatu saat nanti. Ia masih punya satu taktik untuk menerapkan metode bayar kredit kepada para calon pembeli. Sistem kredit motor istilah simpelnya. Mendengar speech Enrico yang mengebu-gebu, kini semangat para pegawai mulai dibangunkan kembali. Mengetahui fakta bahwa Piagio masih mampu bertahan, si kumisbang jadi ketar-ketir. Giliran Livia lah yang kini melancarkan aksinya. Siang itu, Livia datang menemui Paula di markas Palang Merah. Pura-pura mau ikut donasi. Di tengah obrolan, Livia tiba-tiba nyebut nama Enrico. Paula yang polos dikompori bahwa Enrico itu playboy cap coro. Dulu ia sempat jadi korbannya. Alhasil, siangnya saat Enrico datang, ia langsung disambut wajah dingin Paula. Yang tidak diprediksi oleh Livia, ternyata Enrico emang niat serius dengan Paula. Mahmud anak satu itu pun tak lama langsung dinikahinya. Melompat ke tahun 1952, pabrik kedatangan seorang wartawan bernama Peter Panetta yang tertarik ingin mawancara sejarah Vespa. Si bos itu menugaskan Suso untuk melayani. Perlu diketahui, ternyata Panetta dan Suso ini sudah lama saling mengenal dan punya sejarah hubungan asmara. Namun Suso pernah dibuat kecewa di masa lalu. Suso yang agak males ngeladenin Panetta, cuma bicara sedikit dan menyerahkan tugas itu pada si bosnya. Enrico yang paham situasi itu, akhirnya memberi saran, cara terbaik memujuk seorang wanita adalah mengajaknya keliling naik Vespa. Panetta pun manggut-manggut aja dan langsung berlari mengejar Suso untuk merayunya agar mau diajak motoran. Satu unit Vespa pun disiapkan. Peter Panetta jadi juga ngebonceng Suso. Namun karena dia belum paham cara mengendarai skuter motor, ia malah oleng. Enrico yang melihat keduanya begitu asik, tiba-tiba muncul lagi ide ciamik di fikirannya. Sebuah gagasan untuk memasukkan Vespa ke dalam proyek film romansi yang lagi booming saat itu. Ide itu secara cepat diketahui Bataglia, entah dari mana ia dapat info tersebut. Esoknya, si kumis menemui Panetta di kantornya. Di sana ia melobi Panetta agar menunda pemuatan artikel setelah syuting film Roman Holiday, film yang akan jadi target promosi Enrico. Tentu alasannya karena Bataglia nggak mau nama Vespa mendapat booster exposure lewat film itu. Rugi dia kalau brand Vespa meroket tajam. Selembar cek dengan nominal besar pun ia sodorkan pada Panetta. Bukannya menerima, Panetta yang sama idealisnya malah merobek cek itu di depan Enrico. Bataglia nggak tahu aja kalau Panetta sudah kecantol dengan pegawai Piagio. Enrico yang heran kenapa setiap rahasia intern selalu bocor ke tangan Bataglia, ia pun menyiapkan sebuah pancingan. Setelah jebakan itu dibuat, sudah dapat dipastikan bahwa Bataglia punya informan orang dalam di perusahaan Piagio. Enrico pun mengambil tindakan meskipun awalnya ia salah pecat orang. Hasutan tak berhenti di situ. Suatu hari barang milik Suso ditaruh di jok mobil Enrico. Paula yang mengetahuinya jadi mikir yang enggak-enggak. Ia pun langsung minta dipulangkan saja ke rumah orang tuanya. Namun tak butuh waktu lama. Sumber kekisuruhan itu akhirnya berhasil ditemukan. Di Asanio, sempat memergoki seorang yang berbicara di telpon melaporkan kondisi keluarga Enrico. Biang kerok itu ternyata ibu Terlizi, sekertaris senior Piagio. Urusan internal akhirnya selesai. Paman Suso yang dipecat karena salah tuduh pun akhirnya balik gabung. Paula pun balik lagi ke suaminya. Di momen itu pula, artikel terkait Vespa dimuat di majalah live. Vespa diceritakan sebagai kendaraan ideal keluarga. Kini mereka balik fokus untuk memasukkan Vespa ke dalam film Roman Holiday. Mereka menyusun rencana merayu sutradara agar mau memakai Vespa di dalam adegannya. Enrico, Panetta, dan Suso mendatangi lokasi syuting. Enrico yang diam-diam ngasih tip kepada salah satu kru kostum. Akhirnya menyusup ke ruang wardrobe untuk menemui Weiler, si sutradara. Enrico yang kebetulan saat itu melihat Weiler yang lagi ribet ngerusin kostum, memberi saran dan meyakinkan Weiler bahwa masalahnya bukan pada kostum, tapi pada properti moda transportasi. Enrico pun mengajak Weiler ke depan gedung. Di sana sudah bersiap Panetta dan Suso yang datang menaiki Vespa untuk memberi contoh betapa romantisnya sepasang muda-mudi di atas tawon mesin itu. Shooting Roman Holiday pun beres dan terpampanglah motor skuter itu di setiap pamplet promosi film, termasuk di adegan filmnya sendiri yang menjadi ajang promosi gratisan. Saat film itu dirilis, Vespa laku terjual 100 ribu unit secara singkat, sekaligus menjadi pemicu munculnya berbagai komunitas Vespa seluruh Eropa hingga mendunia. Oke, demikianlah cerita sejarah Vespa ini. Kita cabut dulu. Sayonara Selamat menikmati.